Gua gak habis pikir, apa ya yang dipikiran sang kreator untuk membuat film ini? Soalnya, pas gua selesai nonton, kesan yang gua rasain itu mual, muntah, jijik liat makanan, pusing, dan bahkan bikin trauma gua buat ngulang nonton filmnya lagi. Semua kejadian yang ada di film ini banyak di luar nalar, seperti pembunuhan, pembantaian, penyiksaan, dan masih banyak lagi. Semua itu digambarkan dengan jelas dan tanpa sesor apapun. Sebelum kita mulai ke videonya, gua mau ingetin dulu nih sama kalian, jangan lupa subscribe channel ini supaya channel ini semakin berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat untuk kalian. Berikut film-film yang bikin gua trauma setelah nontonnya. Yang pertama, 120 Days of Sodom tahun 1975. Film ini adalah film paling gila, aneh, menjijikan, tidak manusiawi, dan sadis yang pernah gua tonton. Ada salah satu adegan di mana seseorang dipaksa untuk makan kotoran manusia sampai habis. Ini gila nih, kalian bayangin aja deh. Yang kedua, Guineapig, Flowers of Flesh tahun 1985. Film ini bercerita tentang seseorang psikopat gila, sadis, dan gak punya aturan, yang melakukan penculikan terhadap seorang remaja wanita. Film ini bahkan diselidiki oleh FBI, gara-gara adegan yang terlihat nyata saat mutilasi korban terjadi. Yang ketiga, August Underground tahun 2001. Tokoh utama dari film ini adalah penculikan dan pembunuhan. Jadi, selama durasi film sampai dengan selesai, kita akan diajak jalan-jalan bareng sang penculik untuk mencari mangsa korban yang akan ia siksa, perkosa, mutilasi, dan dibuang sembarangan ketong sampah dengan keji. Wow! Yang keempat, Eserbian Film tahun 2010. Film ini tentang pembuatan film porno yang sangat menjijikan. Salah satu adegannya adalah berhubungan seks dengan bayi yang bener-bener baru lahir. Oh, gak habis pikir sih. Yang kelima, The Human Centipede tahun 2009. Kisah seorang ilmuwan psikopat dan gila yang ingin membuat eksperimen mengenai percobaan pembuatan kelabang menggunakan manusia. Jadi, ada beberapa orang yang diculik dan dijadikan bahan percobaan dengan memaksa mulut manusia untuk masuk ke dalam anus agar tubuh manusia memanjang seperti kelabang. Ini jujur ya, gue ngomong kayak gini aja agak geli sih, gak kebayang. Yang keenam, Irreversible tahun 2002. Film ini hanya bercerita tentang balas dendam seorang pacar dan mantan kekasih dengan orang yang tidak dikenal. Balas dendamnya ini berkaitan dengan aksi orang yang memperkosa wanita bernama Alex. Nah, yang bikin ngeri adalah kejadian saat pemerkosaannya ini brutal. Itu terjadi digambarkan dengan jelas dari awal sampai akhir. Yang ketujuh, Kannibal Holocaust tahun 1980. Sekelompok kru antropologi yang menjelajah Amazon untuk mencari temannya yang hilang. Sesampainya di sana, mereka tertangkap oleh suku Kannibal. Sepanjang film, kalian akan menemani suku ini dalam memakan daging opor dan jerawan yang terbuat dari tubuh manusia. Wow, gak kebayang sih. Next, yang ke delapan, Cold Fish tahun 2010. Seorang kepala keluarga bernama Samoto harus melarikan diri dari psikopat tua dan sadis. Film ini akan membuat kalian tahu cara memotong bagian-bagian tubuh sampai jerawan manusia dengan narasi yang dibawakan oleh seorang kakek tua yang penuh senyum dan selalu ceria. Ih, ngeri banget sih. Kalian berani gak sih nonton ya guys? Atau kalian udah pernah nonton? Share ya pengalaman kalian di kolom komentar. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye. Bye-bye.